Saudara dalam sidang hari ini di pengadilan negeri Jakarta Selatan, Jaksa penuntut umum membacakan tanggapan atas nota pembelaan atau replik atas terdakwa perintangan penyidikan. Arief Rahman Arifin mengawali pembacaan repliknya, Jaksa menjawab pembelaan Arief yang menyebut dirinya tidak pantas dipidanakan. Kondum sidang yang kami hormati, menanggap pembukaan dalam plebe penyelesaian hukum terdakwa Arief Rahman SIKMH, terdakwa Arief Rahman Arifin tidak pantas dipidanakan sebagai pihak yang melakukan suatu tindak pidana. Kami penuntut umum membuka tanggapan kami dengan pernyataan kejujuran menjadi tak terhingga nilainya ketika disampaikan sebelum adanya penekanan atas di peminta kejujuran. Dan kejujuran adalah pintu pertama menuju kedamaian ketika disampaikan di awal dan bukan di akhir. Selanjutnya, menanggapi pembukaan dalam plebe penyelesaian hukum terdakwa Arief Rahman Arifin, Indubio Pro Reo, jika ada keraguan-keraguan mengenai suatu hal harus diputuskan, hal-hal yang menguntungkan terdakwa. Kami penuntut umum membuka tanggapan kami dengan pernyataan. Indubio Pro Lege Fori, jika terdapat keraguan-keraguan, Hakim tetap patut menghukum terdakwa. Hal ini beranjak dari argumentasi Pompei bahwa pada dasarnya setiap orang dianggap bertanggungjawab secara pidana. Sehingga tetap dihukum, kendatipun ada keraguan-keraguan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.